Hingga kini Indonesia masih menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang diminati oleh atlet voli wanita asing untuk dijadikan tempat mengais rezeki. Terbukti sejumlah wanita bule ini pada akhirnya memilih menitikar di Indonesia sebagai seorang pemain voli. Derfkampus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan wanita bule tersebut. Berikut ini 14 wanita bule yang berkarir jadi pemain voli di Indonesia. Odina Aliyeva Wanita bule kelahiran Uzbekistan pada tanggal 22 Mei 1990 ini sengaja didatangkan ke Indonesia untuk membela salah satu klub voli putri yang cukup fenomenal yakni Jakarta Electric LN. Perempuan dengan tinggi badan 1,86 meter itu mulai bermain di klub tersebut pada proliga 2020 lalu. Dimana pada saat itu atlet voli berhidung manjung tersebut menjadi satu-satunya pemain asing yang membela Jakarta Electric LN. Kedatangannya di tengah-tengah klub yang menawanginya tersebut cukup memberi warna tersendiri bagi teman-teman timnya sehingga membuat permainan mereka jadi semakin kompak. Tiana Naussevic Perempuan berperas ayunan tinggi semampai ini merupakan pemain bola voli nasional wanita Serbia yang sempat mengantarkan klubnya meraih menadi emas di kejuaran Eropa tahun 2011. Seiring waktu berlalu, Tiana pun memutuskan untuk meniti karir di Indonesia dengan bergabung bersama Jakarta PGN Pupsifo Polwan. Tiana bersama rekan rekannya pada akhirnya berhasil menutup putaran pertama proliga 2020 dengan kemenangan atas Bandung BGP Tanda Mata. Di mana proliga kelah itu digelar di Kedung PSCC Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 9 Februari 2020. Maria Selenovic Perempuan dengan tinggi badan 188 cm ini tak lain dan tak bukan merupakan wanita bule yang pada akhirnya memilih berkarir sebagai pemain poli di Indonesia. Ia diketahui berlabuh di Jakarta Pertamina Fast Turn dengan menduduki posisi outset hitter. Pemain asing bernama Maria Selenovic tersebut mulai dikenal publik semenyak bermain di proliga 2023. Sebelum mengadu nasib di Indonesia, atlet berwajah cantik yang berasal dari Serbia itu sempat bermain di klub-klub liga Rumania. Di antaranya CSO Fulntari 2005 dan CSM Logoci, serta klub liga Turki Mirinos SK pada tahun 2021 hingga 2022. Bogdana Ini Sofa Wanita bertampang mulai ini termasuk pada seorang atlet yang sudah malang melintang di dunia poli. Ia tidak hanya bermain di Eropa, tetapi juga pernah bermain di Liga Voli Mesir dengan membela klub Al-Ahli SG dan SG Brotemi. Sementara di Indonesia, pevoli cantik asal Ukraina itu bermain bersama tim voli putri Gretzik Petrokinia. Ia berhasil membawa klub tersebut pada posisi ketiga kelas main putaran pertama di Proliga 2023. Atlet dengan tinggi badan 190 cm ini sendiri bergabung dengan klub Gretzik Petrokinia sebagai outset hitter. Katrina Sidkova Kedatangan Katrina Sidkova di klub voli Putri Jakarta Elektrik PLN disambut hangat oleh Voli Mania. Menurut berita yang beredar bahwa wanita berhidung mancung itu telah beberapa kali membawa tim yang dibelanya menjadi juara. Sebut saja pada saat bermain di timnas Azerbaijan, ia berhasil mengantarkan timnya meraih gelar juara European Golden Lake 2016. Dengan pengalaman dan pencapaiannya tersebut, maka dirinya diharapkan mampu membawa Jakarta Elektrik PLN menjadi juara di setiap event-event besar yang digelarnya. Atlet Voli yang satu ini sempat menjadi perbincangan yang aktual di kalangan pecinta Voli Tanah Air. Tepatnya setelah memperkuat klub voli Putri Gretzik Petrokinia dalam gelaran Proliga 2023. Sebab di samping dirinya punya paras cantik dan postur tubuh yang indah, dia juga terbilang pada peperli yang telah menorehkan segudang prestasi, yang salah satu di antaranya adalah sebagai peraih gelar Best Blocker South American Championship 2017, Best Middle Blocker South American Championship 2017. Sampai jumpa di video selanjutnya.